Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Sahabat ASN Baik B3K maupun PNS Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat di dalam menjalankan Tugas-tugasnya Sebagai pelayan publik Pelayan umum Baik Bapak Ibu, Sahabat PNS semuanya Baik B3K maupun PNS Pada video kali ini Saya menginformasikan Mengingatkan kembali Seperti apa Tunjangan-tunjangan yang Selama ini kita terima Kadang kita tidak Mengenal tunjangan itu Seperti apa dan berapa Besarannya Namun saya dalam video kali ini Akan memberikan Gambaran sedikit Mengenai tunjangan-tunjangan Yang selama ini kita terima Dan Tunjangan skema baru Yang akan kita Terima pula Perubahannya Seperti apa Di tahun 2024 nanti Apalagi nanti Akan ada Penerapan skema Single salary Atau gaji tunggal Bagaimanakah Tunjangan-tunjangan ini Akan Kita terima kembali Ataupun kita Tidak ya Atau terhapus Atau diganti yang lain Mari kita simak Bersama ya Video ini Sampai selesai Yang baru Mendapatkan video ini Channel ini Silahkan subscribe Like Isi komentarnya Dan share video ini Ke grup WLA nya Terima kasih Mari kita Bersama Kita kupas ya Mengenai Tunjangan ASN Saat ini Dan perubahan Menuju skema Gaji tunggal Pada 2024 Nah Kita akan mengenal dulu ya Tunjangan-tunjangan ASN Yang selama ini Diterima Pertama ya Pemerintah Indonesia Tengah merumuskan Rencana untuk Menerapkan Skema gaji tunggal Atau single salary Bagi aparatur Sipil negara Atau ASN Pada tahun 2024 Ini berarti Pegawai negeri sipil PNS Dan pegawai Pemerintah Dengan perjanjian kerja PPK Hanya akan menerima Satu penghasilan Tanpa Tunjangan-tunjangan Yang ada saat ini Berikut adalah Beberapa Tunjangan PNS saat ini Beserta Besaran tunjangannya Ya Yang telah kita Terima selama ini Ya Namun kita Kadang belum Mengetahuinya Pertama adalah Tunjangan kinerja Atau tukin Besaran tunjangan kinerja Atau tukin Bervariasi Tergantung pada Instasi Dan Kelas Jabatan Contoh Tukin tertinggi Di Direktorat Jenderal Pajak Ya Kementerian Keuangan Dapat mencapai Rp117.357.000 Ini Di Direktorat Pajak Tukinnya Mencapai Rp117.000.000 Nah Bagaimana Dengan Tukin Di Tempat Ibu Daerah Bapak Ibu Semuanya Tentunya Berbeda Dan di Instansi Yang berbeda Serta Di daerah Yang berbeda Maka Akan Berbeda Tukinnya Yang kedua Adalah Tunjangan Suami Atau Istri Tunjangan Suami Bagi Yang Sebagai Suami Dari Begai Negeri Istrinya Begai Negeri PNS Yang memiliki Suami Atau Istri Untuk Itu Berhak Mendapatkan Tunjangan Sebesar 5% Dari Gaji Poko Jika Suami Istri Juga PNS Tunjangan Keluarga Hanya Diberikan Satu Jadi Bapak Ibu Yang Punya Istri Atau Suami PNS Maka Itu Akan Mendapatkan Tunjangan 5% Ya 5% Dari Gaji Poko Tetapi Kalau Kedua Duhannya Itu PNS Maka Hanya Satu Yang Dapat Tidak Semuanya Yang Ketiga Adalah Tunjangan Anak Besaran Tunjangan Anak Per Bulan Adalah 2% Dari Gaji Poko Untuk Setiap Anak Maksimal 3 Anak Ini Jadi Besaran Tunjangan Anak Itu Per Bulan Adalah 2% Dari Gaji Poko Nah Untuk Maksimalnya Adalah 3 Anak Jadi Yang Lebih dari 3 Anak Maka Tidak Dihitung Tidak Tidak Termasuk Yang Keempat Adalah Tunjangan Makan Tunjangan Makan Atau Tunjangan Lauk Pauk Biasanya Ini Adalah Uang Makan Harian Bervariasi Tergantung Pada Golongan Misalnya Untuk Golongan 1 2 Itu 35.000 Perhari Untuk Golongan 4 Sampai 41.000 Perhari Untuk PNS Itu Untuk TNI Dan Polri Lain Lagi Itu Kalau Enggak Salah Sekitar 60.000 Perhari Mudah Mudah Ini Akan Naik Juga Yang Kelima Adalah Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan Ini Hanya Diberikan Kepada PNS Di Jenjang Eselon Dan Bervariasi Sesuai Dengan Tingkat Eselon Jadi Bapak Ibu Guru Tidak Mendapatkan Tunjangan Jabatan Kecuali Kepala Sekolah Dan Di Eselon Tertentu Itulah Tunjangan Jabatan Yang Kenam Tunjangan Tunjangan Umum Tunjangan Umum Ini Diberikan Kepada PNS Yang Tidak Menerima Tunjangan Jabatan Struktural Atau Fungsional Besarannya Ya Bervariasi Contohnya Ada Yang 175 Rp1 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 Sesuai Sesuai Dengan Regulasi Yang Berlaku Nah Khusus Untuk Guru Bapak Ibu Guru Itu Mendapatkan Tunjangan Profesi Yaitu Sertifikasi Yang Besarannya Satu Kali Gaji Pokok Nah Itu Tentu Saja Ini Menambah Kesejahteraan Nah Demikian Ada 6 Tunjangan Yang Diterima PNS Atau ASN Tentu Saja Ini Yang Selama Ini Kita Terima Kita Rasakan Ini Akan Ada Perubahan Di Tahun 2024 Dimana Ada Skema Baru Single Salary Yang Akan Diterapkan Diterapkan Oleh Pemerintah Dan Sekarang Ini Single Salary Ini Sedang Dikaji Sedang Dijudah Di Beberapa Instasi Kelembagaan Baik Di Daerah Maupun Pusat Yang Itu Nantinya Sebagai Pilot Project Hasilnya Itu Akan Dicek Lalu Penerapannya Sekitar Akhir Akhir 2024 Atau Awal 2025 Ya Itu Menurut Informasi Yang Kami Dapat Nah Pemerintah Sedang Merumuskan Skema Gaji Tunggal Ini Yang Diungkapkan Akan Diterapkan Ya Pada Akhir Tahun 2024 Atau Awal 2025 Ini Berarti Perubahan Besar Dalam Sistem Penggajian ASN Dimana Mereka Hanya Akan Menerima Satu Penghasilan Tanpa Tunjangan Tambahan Perubahan Ini Bertujuan Untuk Efisiensi Dan Kesejahteraan Dalam Pengelolaan Gaji ASN Nah Ini Tentu Saja Kita Sedang Menanti Ya Hasil Uji Coba Dan Penerapan Single Salary Di Baik Di Pemerintahan Daerah Maupun Pusat Ya Itu Sedang Dikaji Mudah-mudahan Ini Bisa Menghasilkan Yang Positif Ya Sehingga Gaji Atau Penghasilan Dari PNS Ya Maupun P3K TNI Polri Semuanya Bisa Naik Dan Bisa Sejahtera Lebih Sejahtera Dan Tentu Saja Informasi Ini Adalah Valid Ya Karena Ini Sudah Mulai Diuji Cobakan Dan Selalu Dibahas Ya Oleh Baik Kemen Q Maupun Dari Panerbe Ya Baik Bapak Ibu Sahabat PNS Maupun ASN P3K TNI Polri Demikian Informasi Mengenai Tunjangan ASN Yang Saat Ini Diterima Yang Di Akan Diubah Skemanya Di Dalam Single Seleri Itu Akan Ada Perubahan Dan Nanti Kita Nantikan Semuanya Di Tahun 2024 Nanti Terima Kasih Telah Menyimak Video Ini Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Kata Penyampaian Sampai Jumpa Kembali Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan share video ini Ke grup Grup WLA Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima